Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang dan ya selamat bergabung lagi di youtube channel porpor bersama aku Sahalan Allahu akbar Allahu akbar Ya siapa kabar semua teman-teman dari Indonesia Malah saya dari Saban Sopai Marokis Siapapun kalian menonton video ini Sahalan harap hal keadaan sehat Dan bagi kina sakit semoga diangkat penyakitnya Dan digantikan dengan kesembuhan yang abadi Harapan kita semuanya semoga dijauhkan dari marah bahaya Dan suatu hal yang tidak kita inginkan Jadi di video kali ini Seperti yang kita ketahui bahwasannya Perdana Menteri Malaysia memperpanjang lagi Masa lockdown gitu ya PKP Perintah Kawalan Pergerakan di negara Malaysia Yang mana itu diperpanjang teman-teman ya Jadi disini kita lihat sebuah chattingan Atau kiriman dari saudara kita yang ada di negara Malaysia Jadi aku memanggil dia itu bapak teman-teman Jadi udah sering chattingan Jadi serasa udah macam keluarga gitu ya Jadi disini PKP dijangga 18 Maret 31 Maret 14 hari pasal 1 pemantauan 1 April 14 April ya 14 hari pasal 2 pencegahan 15 April 28 April 14 hari pasal 3 pemulihan 28 April 12 May 14 hari pasal 4 pembersihan 13 May sampai 27 May 14 hari pasal 5 pembebasan lepas itu baru boleh diistiharkan Bebas COVID-19 atau bisa dikatakan bebas dari COVID-19 ya 70 hari 2 bulan 2 bulan 10 hari kurang dan lebih 20 hari kurang dan lebih tanggal 28 May 2020 baru pulih dengan syarat amalkan semua larangan dan berdisipin untuk elakkan berulang Hari Raya keempat barulah kita betul-betul dapat merasakan hari Raya Dan ini sangat sulit bagi kita semuanya aku tahu Itu sangat sulit bagi kita semuanya tapi demi kebaikan kita semua Dan ini adalah salah satu kebijakan dari Muhyiddin Yassin ya Itu adalah salah satu hal yang dilakukan oleh beliau Yang untuk ya gimana ya Itulah rasa kasih sayang beliau terhadap rakyatnya Itulah kasih sayang beliau terhadap Cinta akan rakyatnya Jadi kasih sayang Perdana Menteri Malaysia yang ke-8 Bukan hanya khusus untuk rakyat Malaysia saja Bukan hanya khusus untuk warga Malaysia saja Bahkan tenaga kerja asing pun diberi Bahkan merasakan kasih sayang dari Perdana Menteri yang ke-8 yang ada di negara Malaysia Jadi buat TKI yang ada di negara Malaysia tidak merasa risau lagi Jadi yang merasa belum dapat silahkan melapor ke sana Kalian bisa melapor di KBRI Yaitu Kedutaan Besar Republik Indonesia Daripada memilih pulang atau mudik kampung gitu kan Lebih baik melapor di KBRI ini teman-teman ya Jadi insya Allah disana nanti akan dikonsultasikan dan diproses secara cepat gitu Jadi buat TKI yang ada di negara Malaysia Harap sabar Ini semua bukan permintaan kita Tapi ini sudah diturunkan oleh Allah SWT Rahasia gitu ya Penyakit yang rahasia gitu Jadi buat TKI yang ada di negara Malaysia Daripada memilih jalan pulang atau mudik kampung gitu ya Saat ini kita mengetahui bahwasannya ya Virus ini semakin berkeliaran dan membabi buta gitu Ya daripada memilih jalan pulang lebih baik melapor Atau merasa tidak mendapatkan bantuan silahkan melapor ke KBRI Daripada memilih jalan pulang gitu ya Karena memilih jalan pulang itu belum tentu itu jalan yang terbaik buat kita gitu So jadi harapan salam semoga Rakyat Malaysia dan TKI-TKI yang ada disana Tenaga-tenaga kerja asing yang ada disana Semoga kita selalu hal keadaan sehat Dan selalu dalam lindungan Allah SWT Tentunya selalu dalam lindungan Sang Maha Kuasa So jadi kita lanjut ke video selanjutnya Yang mana teman-teman yang ada di negara Malaysia mengirim aku sebuah link Yang mana tenaga kerja asing bahkan TKI mendapatkan sebuah bantuan Yang diberikan oleh Rakyat Malaysia Dan diberikan oleh PM ya Perdana Menteri Malaysia yang ke-8 Terima kasih buat kalian semuanya So jadi langsung aja kita lihat videonya Let's go Terima kasih pemberiannya yang diberikan kepada orang yang tidak punya Semoga Allah yang bisa membalas Semoga Allah yang bisa membalas Amin Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Eko Joyo Ninggrat Eko Joyo Ninggrat Tapi gak saya omong Youtube ya Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton yang subscribe ya Hari ini kita dapat bantuan bahan makanan lagi dari Company Contor Ini dari Company ya bukan Dari apa KBRI Dari Company Toke lah Dari Company Nah ini Tepatnya masih di Ini Di Keluang Perdana Johor Malaysia Nah kita melihat ini Johor Malaysia Nah melihat pembagian bahan makanan Nah kita dapat Dater Mie Dapat mie Maggi Maggi sama telur Nah kita melihat ini ya Pembagiannya Tapi Tapi pembagiannya kayak gitu Rame betul ya Gak beratur Cuman ya Nunggu gitu kan Berharap gitu ya Siapa yang gak berharap gitu Kita kan tahu saat ini ya Bagaimana keadaannya gitu teman-teman ya So jadi tunggu sebentar teman-teman Jadi Ya aku bisa menyimpulkan bahwasannya ini adalah salah satu kasih sayang Rakyat Malaysia ya Kasih sayang Perdana Menteri terhadap tenaga kerja asing Bahkan TKI yang ada di sana Tenaga kerja Indonesia yang ada di sana Yang jelasnya kita bisa melihat Ini adalah salah satu pembuktian Yang mana Yang tidak bekerja juga dikasih biaya kerja Atau gaji sebulan gitu ya Bukan hanya gaji UMR saja yang dikeluarkan Bahkan Pakan dapur juga Ikut dilengkapi oleh rakyat Malaysia Terhadap tenaga kerja asing Bahkan TKI yang ada di sana Jadi Aku betul-betul terharu coy Terima kasih buat rakyat Malaysia ya Yang sudah membantu Terkhususnya TKI yang ada di sana Kalian sudah menjaga saudara-saudara kami Kalian sudah menjaga rakyat Indonesia yang ada di sana Aku gak bisa membayangin teman-teman ya Karena di saat seperti ini Otomatis kita semua merasa kesulitan gitu ya Jadi aku merasa terharu ketika melihat video ini teman-teman ya Jadi Ya kita tahu ya bahwasannya Di saat ini seperti apa kondisi saat ini Jadi Tidak ada yang senang gitu ya Sama-sama susah Dan di saat sama-sama susah seperti ini pun Kalian mampu untuk menolong TKI yang ada di sana teman-teman Semoga Allah yang membalas kebaikan dan baik budi kalian Semoga Allah yang membalasnya dengan baik pula teman-teman Bang, dapet apa bang? Bang, dapet apa? Mie Dua dengan telur, mas Telur satu papa Oke, oke Ini dari mana dapetnya? Dari Kompor Kompeni 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 Oke, oke Oke, siap Terima kasih pemberiannya Diberikan orang tidak punya Terima kasih pemberiannya sudah diberikan kepada orang yang tidak punya Semoga Allah, sebabkan Allah, sebabkan Allah yang bisa membalas sebesar nilainya Amin, amin, amin Amin, amin Itu bukan mengeluarkan biaya yang sedikit teman-teman Jadi ini pembagian bahan makanan tahap kedua ya Jadi ini pembagian yang tahap kedua ya teman-teman Jadi yang pertama sudah ya Beras 10 kilo Oh, yang pertama beras 10 kilo Rantau Rantau nanti bang? Beritar, oke Oke teman-teman, jadi aku tidak lihat pool Jadi disini aku juga sudah bisa menyimpulkan bahwasannya ini adalah salah satu pembuktian Yang mana kasih sayang negara Malaysia terhadap TKI yang ada di sana Terkhususnya buat PM ya Buat PM Perdana Menteri Malaysia Yaitu dari Tan Sri Muhyiddin Yassin Yang sudah menyayangi TKI yang ada di Malaysia Terima kasih atas bantuan kalian terhadap rakyat kami Indonesia yang ada di sana Semoga Allah yang membalas jasa kebaikan kalian Semoga Allah yang mengangkat derajat kalian Jadi aku merasa terharu, merasa tergagum Dengan saling tolong-menolong, saling bahu-membahu Di saat sama-sama susah seperti ini pun kalian mampu untuk menolong TKI yang ada di sana Jadi ya semoga Allah yang membalas kebaikan kalian Jadi buat teman-teman semuanya yang ada di negara Malaysia Buat TKI-TKI yang ada di negara Malaysia Tak hati pemerintah-pemerintah yang ada di sana Tak hati peratur-peraturan yang ada di sana Jangan sampai keluar-keluar rumah secara bebas Dan jangan sampai berkerumunan bersama-sama gitu ya Karena kebijakan pemerintahan Malaysia sudah mengeluarkan Lockdown ini akan diperpanjang lagi Sampai lebaran keempat itu aku dengar Baru kita merasakan hari lebaran teman-teman Jadi mau tidak mau, ikhlas tidak ikhlas Kita harus belajar dan lebih bersabar lagi untuk menghadapi sebuah kenyataan ini Jadi buat rakyat Malaysia, terima kasih Seribu kali terima kasih buat kalian semuanya Semoga Allah mengangkat derajat kalian yang membantu TKI-TKI yang ada di sana Jadi buat TKI-TKI yang belum dapat Atau merasa belum menerima bantuan dari pemerintahan Malaysia Atau rakyat Malaysia Silahkan melapor di KBRI Di sana nanti akan diintegrasi Dan akan diproses secara cepat untuk mendapatkan bantuan teman-teman Jadi saya salah arga disini untuk mengundurkan diri Lebih dan kurang saya minta maaf Akhiru kata syukuran Wa kasihan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See the next view Bye-bye